Jadi yang Bapak buat itu silsilahnya nggak ada di catatan sejarah Bima. Harus disahkan oleh Majelis Adat Kesultanan Bima silsilah Bapak. Kalau Bapak hanya buat sendiri berdasarkan keinginan Bapak, itu bukan silsilah namanya. Nama Firdaus Oywobo mendulang popularitas lewat santernya polemik pesulap merah dengan Kusam Sudin beberapa waktu belakangan. Firdaus Oywobo ramai disorot publik akibat kerap melontarkan pernyataan kontroversi, seperti mengklaim keturunan Kesultanan Bima. Ucud dari Sultan Muhammad Salahuddin, Ratna Muli Sadewi, menegaskan jika Firdaus Oywobo bukan keturunan Kesultanan Bima. Selain itu, pihak keluarga Kesultanan Bima juga membantah klaim Firdaus Oywobo yang menyebutkan Sultan Ismail menikah dengan orang Deli Serdang. Beberapa hari lalu Firdaus sempat mempublikasikan sebuah video yang di dalam video tersebut ia menunjukkan buku silsilah yang menyatakan ia memang keturunan Sultan Bima. Dan lagi-lagi, Ibu Ratna harus mengklarifikasi dan membantah bahwa silsilah yang Firdaus tunjukkan di videonya tersebut diragukan kebenarannya. Kemungkinan silsilah tersebut ia buat sendiri. Karena menurut Ibu Ratna, silsilah yang benar itu harus disahkan oleh Majelis Adat Kesultanan Bima. Kalau memang Bapak keturunannya, kenapa gak dari dulu? Kemana aja? Kok baru sekarang mocehnya? Kemana aja keluarga yang atas? Kenapa gak ngaku dari dulu? Dari zaman Sultan Abdullah, Sultan Ibrahim, Sultan Muhammad Salahuddin. Ujar Ibu Ratna Kalau memang Bapak turunannya, kenapa gak dari dulu? Kemana aja? Kok baru sekarang mocehnya? Kemana aja keluarga-keluarganya yang di atas? Kok gak ngaku dari dulu? Kenapa gak ngaku dari zaman Sultan Abdullah, Sultan Ibrahim, Sultan Muhammad Salahuddin? Kenapa? Kemana aja kemarin? Kok gini hari boleh ngaku-ngaku? Ibu Ratna juga mengatakan kalau silsilah yang Firdaus buat itu tidak ada dalam catatan sejarah Bima. Kalau Bapak merasa benar silsilahnya, gak bisa dibuat sendiri Pak, harus disahkan oleh Majelis Adat Kesultanan Bima. Kalau Bapak hanya buat sendiri berdasarkan keinginan Bapak, itu bukan silsilah namanya, terang Ibu Ratna. Karena gak ada dalam catatan sejarah. Jadi yang Bapak buat itu silsilahnya gak ada di catatan sejarah Bima. Kalau Bapak merasa benar silsilahnya, kalau Bapak merasa benar silsilahnya, gak bisa dibuat sendiri Pak, harus disahkan oleh Majelis Adat Kesultanan Bima. Silsilah Bapak. Kalau Bapak hanya buat sendiri berdasarkan keinginan Bapak, itu bukan silsilah namanya. Itu harus disahkan, disahkan oleh Majelis Adat Kesultanan Bima. Sudah disahkan belum silsilah Bapak? Gitu loh Pak, biar jangan ngawur. Bapak kan tahu hukum, jangan ngaco deh. Mungkin itu saja ya, supaya Bapak menjadi faham, gak usah terlalu banyak berkuar-kuar. Kemudian, Ibu Ratna juga meminta agar Firdaus jangan ngawur, jangan aneh-aneh. Dan Ibu Ratna juga menyebut Firdaus terlalu aneh itu dan orang Bima merasa risih. Ibu Ratna juga meminta agar Firdaus tidak sampai membelokkan sejarah Bima. Memang saya dosen kok, cuman saya sekarang lagi tidak mengajar. Karena saya lagi tugas belajar. Dan saya memang kepala museum. Museum Kebudayaan Samparaja, semua satu Bima tahu. Begitu loh. Jadi jangan ngawur, jangan aneh-aneh. Bapak ini sudah terlalu aneh deh. Kami orang Bima merasa risih. Jadi, sejarah Bima itu jangan sampai dimelokkan. Karena sejarah Bima itu sudah ada. Sudah ada buktinya. Semuanya sudah tertulis dalam naskah. Baik itu naskah Bima, atau bosan gubuk, atau naskah lontara, atau catatan Belanda. Itu semua ditulis. Bukan sembarangan. Sil-silah itu tidak dibuat asal. Karena ada pertanggung jawabannya. Di akhir pernyataannya, Ibu Ratna mengatakan kenapa keluarga Bapak tidak ditulis dalam sejarah Bima. Kenapa keluarga Bapak tidak ditulis dalam naskah bosan ajikai. Tidak tertulis dalam sejarah. Nah berarti karena bukan keluarga. Ungkasnya. Kenapa keluarga Bapak tidak ditulis dalam sejarah Bima. Kenapa keluarga Bapak tidak ditulis dalam naskah bosan ajikai. Tidak tertulis dalam sil-silah. Kenapa? Nah itu pertanyaan. Karena berarti bukan keluarga. Kenapa keluarga Bapak tidak ditulis dalam sejarah Bapak.